Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda ini bunda Sri Mulyanti sedang menggongseng atau menggoreng dengan minyak yang tidak terlalu banyak yaitu cabai yang sudah diiris-iris 1 kg bawang putih sebanyak setengah kilo diiris-iris bawang merah sebanyak 1 per 4 kg yang sudah diiris-iris kemudian dengan beberapa lembar daun jeruk totole bumbu jamur dan garam dan nanti akan diberi gula putih gula putihnya sampai setengah gula li nanti baru akan dicampurkan dengan kacang goreng teri goreng dan tempe kering goreng yang sudah dipotong kecil-kecil dan digoreng kering ini adalah bahan untuk membuat sambal goreng tempe ya bunda nah bunda ini gula putihnya sudah dicampurkan sebanyak 8 oz ini dicampurkan ke dalam gula gulanya dicampurkan ke dalam gorengan atau gongsengan ini gongsengan cabai dan bawang dan bunda masak sampai menjadi setengah gula li ini adalah bunda adalah bahan bumbu untuk membuat sambal goreng kering tempe teri dan kacang ya bunda agar kriuk agar rasanya tetap kriuk dia tidak dicampur dengan apa namanya itu tidak dicampur air ini dengan minyak ya bunda tadi minyak sedikit untuk menggoreng dan ini gulanya sudah dicampurkan lengkap dengan garam dan totole bumbu jamur 2 sendok makan munjung karena bahannya yang akan dipakai banyak ya bunda ya nah ini bunda kita akan menunggu setengah gula li dan kita akan bagi 2 nanti apa namanya bumbu ini akan kita bagi 2 karena kita nanti akan menggorengnya 2 kali bunda karena ini banyak bahannya penggorengannya tidak cukup ya bunda nah sudah mencair gulanya bunda kita buat sampai setengah gula li baru nanti kita akan campurkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda ini bunda Sri Mulyanti sedang menggongseng atau menggoreng dengan minyak yang tidak terlalu banyak yaitu cabai yang sudah diiris-iris 1 kg bawang putih sebanyak setengah kilo diiris-iris bawang merah sebanyak 1.4 kg yang sudah diiris-iris kemudian dengan beberapa lembar daun jeruk totole bumbu jamur dan garam dan nanti akan diberi gula putih gula putihnya sampai setengah gula li nanti baru akan dicampurkan dengan kacang goreng teri goreng dan tempe kering goreng yang sudah dipotong kecil-kecil dan digoreng kering ini adalah bahan untuk membuat sambal goreng tempe ya bunda nah bunda gorengan sambal goreng tempe teri dan kacang yang sudah bunda campur dengan bumbu yaitu bawang putih bawang merah dan cabai yang sudah dimasak dengan totole bumbu jamur dengan gula dan garam yang sudah dimasak dengan minyak secukupnya dan sampai gulanya menggulali baru bunda campurkan dengan bahan-bahan lainnya yaitu tempe yang sudah dipotong kecil-kecil dan digoreng kering ikan teri kecil yang sudah digoreng kering dan juga kacang tanah yang sudah digoreng kering semua dicampur rata di dalam bumbu ini berpadu menjadi satu kesatuan yaitu yang bernama sambal goreng yang rasanya mantul nikmat ada pedas, manis, dan gurihnya bunda enak sekali untuk lauk untuk makan nasi dan ini sangat praktis dan bisa disimpan ya bunda serta dia tetap periuk walaupun disimpan lama yang penting dipasai ditoples diberi plastik bunda mantul rasanya cantik warnanya dan sedap rasanya bunda ya nah bunda ini untuk pewanginya bunda seri mulianti beri daun jeruk bunda daun jeruknya itu kita oseng bersama-sama bumbu saat kita menggoreng bawang dengan bumbu-bumbu dan dengan cabenya ya bunda sehingga wangi daun jeruknya nanti akan meresap di bumbu nah bunda mudah membuatnya bunda nanti di rumah bisa membuatnya untuk menu keluarga yang disantap bersama keluarga dan tentunya menambah selera untuk lauk tambahan lauk tambahan ya bunda nah ini bunda kalau kita buru-buru atau mau sarapan yang praktis ya bundanya pagi-pagi hanya dengan ini saja sudah cukup dengan telur rebus atau dadar ya bunda nah bunda demikian resep hari ini dari bunda Sri Mulyanti semoga mudah di rumah dapat mencoba membuatnya bunda telah memberikan tutorialnya sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda selamat memasak bye-bye nah bunda ini bunda sudah mengacampurkan ikan teri kemudian nah bunda ini bunda sudah mencampurkan ikan teri dengan kacang dan tempenya ke dalam osengan atau gorengan cabai cabai kemudian bawang putih bawang merah yang sudah diberi gula yang sudah menjadi tengah gulali ya bunda ini bunda meratakan ini tadi dua kali bunda menggorengnya ini gorengan yang pertama kita bagi dua karena bahannya banyak agar dia tidak kepenuhan tempatnya ya bunda ya ini enak sekali bunda ini sudah kelihatan bagaimana sambal goreng teri kita rasanya nanti bunda ya sambal goreng teri kacang dan tempe spesial buatan bunda seri mulianti tampak sekali cabainya menggoda warnanya bunda cantik sekali dan rasanya pasti ini gemat sekali siap untuk dinikmati bunda ini bunda dia akan tetap keriuk insya Allah ini karena semuanya kering dan juga bumbunya kita campurkan juga sudah kering setengah gue lalik sehingga dia meresap tercampur menjadi satu dalam keadaan yang panas akan menjaga teksturnya tetap kering dan keriuk kita bisa simpan nanti setelah dingin di dalam toples yang diberi plastik agar dia tidak terkena udara sehingga dia tetap keriuk ya bunda bunda ini siap kita untuk angkat ya bunda ya coba bunda rasa bunda sering menanti rasain keriuk ya bunda ya rasa keriuknya keriuknya terasa bunda gak kedengeran bunda ya keriuk bunda enak rasanya lezat dan pas sekali bunda siap untuk menaruh di wadah dulu bunda ya nah bunda ini sambal gorengnya langsung dimasukkan ke dalam wadah ya anda yang bantu bunda memasukkannya kelihatan enak bunda dia tumpah ya bunda memasukkannya bunda ya banyak bahannya bunda jadinya kalau kita buat ini bunda bisa untuk kita mau simpan mau kita kasih keluarga kita bawain teman tetangga atau kita kasih ini di tempat kita kerja dibawakan dengan nasi putih enak ini bunda kasih putih tinggal tinggal ditambah dengan dadar telur atau oseng-oseng kangkung enak sudah bunda sudah mau penuh ya anda sudah mau penuh sudah mau penuh bunda mau menggoreng lagi itu disana bumbunya satu tempat itu untuk yang kedua bunda ya anda banyak ya kalau sudah dingin kita bisa nanti tutup dengan plastik baru kita tutup kencang agar tidak kena angin tidak kena udara supaya tidak layu tidak layak agar tetap kriuk sambal goreng tempe kering siap dinikmati dan sebagian besar siap disimpan selamat Terima kasih.